Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Joyful Simple Drawing. Pada episode hari ini, kita akan menggambar kameramen tapi versi zombie. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, dan semoga tutorial ini bermanfaat. Selamat menonton! Seperti episode-episode skibidi sebelumnya, saya gambar dulu mulai dari kepalanya ya teman-teman. Dan, kepala kameramennya di bagian atas, kita beri penutup atau pelindung seperti ini. Terus bawahnya kita buat sebuah kotak. Setelah itu di bagian tengahnya, kita buat satu kotak lagi. Karena ini kameramen versi zombie, jadi di bagian bawah, kita gambar daku dan juga mulutnya. Mulutnya kita gambar terbuka seperti ini, dengan gigi-gigi tajamnya. Kita beri lidahnya sekalian. Seperti karakter kameramen pada umumnya, kita gambar karakternya memakai jas panjang ya teman-teman. Lengan bagian kiri kita buat sobek-sobek seperti ini, karena versi zombie. Kita tarik garis ke bawah untuk jasnya, di bagian samping dan juga di bagian tengah. Jangan lupa di bagian bawah jasnya, kita buat sobek-sobek juga ya teman-teman. Baik di sebelah kiri ataupun kanan. Lalu kerah jasnya kita buat panjangnya segini. Tidak lupa juga kita gambar rompi bagian dalam. Di dadanya juga ada dasi. Untuk jari-jari kameramen zombie-nya, kita gambar agak panjang dan juga runcing ya teman-teman. Baik di sebelah kiri ataupun kanan, kita gambar panjangnya sama. Kali ini kita ke bawah, kita akan gambar kedua kaki dan juga celananya. Untuk sebelah kanan kita gambar sobek-sobek. Begitu juga dengan kakinya kita gambar tidak memakai sepatu. Sedangkan sebelah kiri kita gambar sebaliknya. Kita beri sepatu seperti ini. Dua buah garis untuk kantong sakunya. Kalau sudah di tahap seperti ini, kita akan warnai ya teman-teman. Kita mulai dari bagian ujung atas. Untuk penutup kameranya kita pakai abu-abu. Atau bisa juga menggunakan warna hitam. Saya pakai pensil warna seperti ini. Sedangkan untuk layar kameranya yang kotak ini, kita pakai sepidol warna merah. Saya goreskan ke atas dan ke bawah seperti ini. Untuk pinggiran layarnya kita biarkan putih ya teman-teman. Next untuk rongga mulutnya kita pakai sepidol warna hitam. Kita sisakan bagian gigi dan juga lidahnya. Untuk lidahnya sendiri kita pakai warna pink atau merah muda ya teman-teman. Jika sudah untuk bagian dagunya, kita pakai pensil warna dengan warna coklat muda. Oke seperti ini, kita turun ke bagian kedua telapak tangannya. Pakai warna yang sama, coklat muda. Saya mulai dari sebelah kanan. Kalau sebelah kanan sudah, kita pindah ke telapak tangan sebelah kiri. Terus kita turun ke bagian telapak kaki sebelah kanan. Karena telapak kaki sebelah kiri memakai sepatu, jadi tidak diwarnai pakai warna coklat muda ya teman-teman. Baru setelah itu, kita ganti pakai warna coklat tua. Kalau warna ini kita guruskan di bagian pinggiran-pinggirannya ya teman-teman. Seperti di bagian pinggiran tangan dan juga pinggiran kaki. Jadi ini maksudnya supaya ada gradiasi ya teman-teman. Di tengah sini ada dasinya. Kita warnai saja pakai warna merah. Sama seperti bagian layarnya. Saya akan beralih menggunakan oil pastel dengan warna abu-abu. Kali ini kita warnai bagian tengah bajunya. Atau bagian rompinya. Untuk merapikan oil pastel, kita pakai cotton bud kecil seperti ini ya teman-teman. Kita gores-gores. Oke, seperti ini sudah rata. Saya pakai oil pastel dengan warna abu-abu gelap atau abu-abu tua. Saya warnai dulu mulai dari sebelah kanan. Kita berhenti dulu. Kita rapikan pakai cotton bud ya teman-teman. Saya akan pindah ke lengan sebelah kiri. Kita beri warna abu-abu gelap lagi. Masih sama, kita gosok-gosok lagi seperti ini. Supaya rapi dan juga rata. Di sini saya mewarnai perbagian ya teman-teman. Jadi bagian kiri, bagian kanan, baru bagian tengah seperti ini. Saya warnai turun ke bawah. Oh iya, jangan lupa jika dirasa video ini menarik, silakan klik tombol share, agar teman-teman kita di luar sana, yang menyukai skibiti toilet, bisa menonton video ini. Kalian juga bisa request di kolom komentar ya teman-teman. Oke, bagian saya sebelah kanan sudah jadi. Kita teruskan saja. Saya warnai ke bawah. Jika teman-teman tidak suka menggunakan oil pastel, karena harus menggosok-gosok seperti ini, bisa juga menggunakan pensil warna agar lebih mudah. Di sini sebagai contoh ya teman-teman. Di tahap ini sudah separuh jadi ya teman-teman. Kita lanjutkan mewarnai bagian kaki atau celananya. Untuk celana panjangnya, di sini saya pakai warna raset, atau teman-teman juga bisa menggunakan warna coklat tua, warna biru pun ataupun hitam juga boleh ya teman-teman. Jadi sesuai selera. Saya kuriskan separuh dulu, sama seperti tadi. Kalau sudah, saya rapikan lagi dari bawah ke atas. Separuh celananya kita warnai lagi pakai warna yang sama. Saya gosok-gosok seperti ini, turun ke bawah. Dan untuk warna terakhir, di sini ada warna hitam. Kali ini saya akan warnai bagian sepatunya. Saya gores-gores sepatunya sampai menghitam. Seperti biasa di akhir video, saya akan tebalkan garis-garis di bagian pinggirnya. Saya mulai dari bagian kaki, terus naik ke bagian atas. Oke, seperti ini kita naik ke bagian jasnya atau tangannya. Kita tebalkan. Oke teman-teman, ini dia gambarnya sudah jadi. Gambar kameramen zombie dari Skibidi Multiverse. Terima kasih teman-teman sudah setia menonton dari awal hingga akhir. Dan sampai ketemu di episode selanjutnya.